Salam Pramuka Kepemasan dan Protokoler Acara ini diadakan di Ruang Rapat Sangkepuanah Gedung Sate Jalan Diponegoro No. 22 Bandung Kegiatan tersebut diikuti oleh 96 peserta Yang terlilih dari Anggota Pusat Informasi Pusat Informasi Teknologi Digital Satgiat Protokol Perwakilan dari berbagai kuarcap sejabar Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi Informasi agar kegiatan keperamukaan terinformasikan kepada masyarakat Sekian dari saya, saya Zidan Pamit undur diri, salam Pramuka Melaporkan langsung dari Gedung Sate Kota Bandung Dalam acara Pelatihan Admin Media Sosial Dan Kehumasan dan Keprotokoler Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Akhir 2021 Kak sekalian, hari ini kegiatan ini digunakan oleh Kak Wardah Secara dari dihadiri oleh Kasab Protokol Kwardah Jawa Barat Tadi sesi pertama sudah dihadirkan dari protokol Sekda Provinsi Jawa Barat Yaitu ada Kak Iman Lalu yang kedua ada materi MC Keren banget Itu ada Kak Sindi dan Kak Adikus Nanti yang terakhir juga masih ada tentang Kusimpo kalau tidak salah Jadi hari ini dihadiri oleh perwakilan satu cabang sejawa barat Kurang lebih berapa yang ini ya Perwakilan luarang sekitar 30 yang hadir pada kesempatan kali ini Acaranya jujur keren banget Ilmu yang belum pernah didapat Semoga setelah kegiatan ini saya bisa sharing dengan adik-adik Dengan kakak-kakak yang berada di Kota Bandung Dan laporan dari Gedung Sate Kota Bandung Selamat pagi Boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Saya Dhani Rahadian Di Kuacap Kota Bogor ini Sekarang menjabat sebagai wakabina muda dan saka Dan ini Kak Endang Sebagai andalan binamuda dan saka Bolehkah minta laporannya untuk kegiatan hari ini? Oke, kegiatan hari ini adalah Tatihan keterampilan ya Bagi penegak dan pandega untuk putri Dan ini sambil mengisi waktu juga ya Kegiatan pramuka, rangkaian-rangkaian kegiatan pramuka Ini keterampilan ini sangat diperlukan ya Terutama oleh putri Dikarenakan materi yang akan disampaikan itu Yaitu ada inner beauty Keterampilan memasak, tata boga Dan juga alat reproduksi ya Mengenai alat reproduksi wanita Maksud dan tujuan untuk kegiatan dilaksanakannya apa? Ya, maksud dan tujuannya itu Untuk meningkatkan ya Kemampuan, pengetahuan Bagi para putri-putri pramuka terutama ya Di dalam hal dia menjalani kodratnya sebagai wanita Itu kan dia memasak Kecantikan dan alat reproduksinya sendiri Itu harus tahu kan sebagai wanita Peserta untuk kegiatan kali ini Peserta dihadirkan berapa orang Kak? Ada 30 ya 30 Satu kuarcap kota Bogor Jadi ada 30 Putri Harapan untuk peserta kedepannya bagaimana? Jadi peserta kedepannya kan Sekarang kita Baru 30 ya Dikarenakan situasinya juga ya Sedang kondisi pandemi Dan di pesananya Lanjutannya itu Bisa lebih aktif lagi Banyak ya Para pandega dan penegak putri Bisa berpartisipasi Dan mungkin Lebih banyak lagi angkatan ya Karena memang sini sudah lama Pelatihan keterampilan ini Tidak dilaksanakan Dan ini baru pertama kembali gitu ya Tahun ini dilakukan Keterampilan untuk Para penegak dan Pandega putri ini Ada rencana untuk program selanjutnya Yang dilaksanakan oleh Komisi Bina Bunda dan Satuan Karya? Memang sini ada beberapa Rangkaian acara Kita Bina Bunda yang paling banyak kegiatan Dan terakhir itu ada 6 kegiatan Dan mungkin ini yang 6 Nanti ada 5 lagi Mungkin kegiatannya Dan yang mungkin Nanti Tandang teman-teman tim Yang lebih tahu Apalagi kegiatan selanjutnya Hari ini Di sini Di Binas Pendidikan Kota Bukor Sudah ada Kasa-kasa Sebagai kekuatan Jatuh Dalam kegiatan Lewat kerja Canggal Kota Bukor Yang khusus Tidak Tidak Terima kasih Kota Bukor 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 berhasilkan keberkesempatan lah untuk hadir dari kesempatan ini. Ini adalah khusus yang sudah dilaksanakan dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Tentunya ini adalah khusus pengelolaan kaitan di Dewan Kerja Cabang. Dihadirin juga oleh Kamerati BKR. Ini satu pelatihan yang baik karena diajarkan bagaimana manajemen waktu, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana manajemen resiko. Jadi dengan ilmu-ilmu ini diharapkan nanti semua DKC maupun juga DKF-nya mempunyai kualitas yang baik. Karena DKC ini adalah disiapkan untuk menjadi kader-kader dikuartikan kita, dikuartir kita. Tidak hanya dikuartir, ke depan harus bisa muncul di tingkat kuarda, bahkan kuarnas nasional. Yang penting kita semangat dan juga punya kemudian. Baik, kakak, terima kasih. Ya, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Ramadhan Sestatral. Sebuah Dewan Kerja Cabang. Selamat pagi 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita telah melaksanakan kegiatan khusus pengelola Dewan Kerja yang sudah dilaksanakan selama lima hari full. Tiga hari dari dalam jaringan dan dua hari luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Dan kebetulan pada saat kegiatan ini, saya diamanakan sebagai ketua sebuah kerja kegiatan KPDK tahun 2021. Maksud, diseranggarakannya KPDK tahun 2021, itu untuk menyamakan presensi dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang Dewan Kerja khususnya kepada Dewan Kerja Ranti. Nah, harapan saya dan teman-teman Dewan Kerja Cabang yang lain adalah ketika teman-teman Dewan Kerja Ranting sudah selesai mengikuti kegiatan ini, ilmu-ilmu yang didapatkan serta pengalaman bisa diimplementasikan lagi di Dewan Kerjanya masing-masing. Yaitu harapan kami nanti teman-teman Dewan Kerja Ranting setelah pulang dari kegiatan ini bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya. Sekian dari saya, berkurang lebihnya mohon maaf, salam. Bapak Bogor sedang diadakan di Dara Ghost School, bekerjasama dengan TV Pramokab. Di sini ada Ibu Kepala Dinas, 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 Ibu bisa menceritakan atau ditambahkan sebuah bagi menerima kasih terutam. Terima kasih. 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 Tanah Sereal di SMP Seliwangi menampilkan juga beberapa keahlian dari kepramukaan dan juga pemberian penghargaan kepada pramuka yang sudah mendedikasikan dirinya dan berkiprah di pramuka Tanah Sereal Di kesempatan lain Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Kuaran Bogor Utara memberikan penyematan pramuka Garuda acara dimulakan ke oleh beberapa kemampilan dari adik-adik di Bebapak Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini Salam Pramuka Sabtu ini Jangan lupa terus saksikan Salam Pramuka setiap Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV Pramuka Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe